Hai Oke semangat pagi sobat semangat University Nah di season kali ini kita akan membahas tentang bab 11 Apa itu bab 11 yaitu tentang jual diri secara positif Oke sebelumnya saya perkenalkan dulu nih Oke perkenalkan saya moderator pada hari ini Alwi Dianto dan bintang tamu hari ini hari ini penghincana yaitu bangun paling hantar Oke menurut bantangan sendiri nih Yang dimaksud jual diri secara positif itu gimana Nah kalau dari katanya ya Pak jual diri secara positif Ya kan jadi ikiran saya itu langsung penampilan gitu Penampilan oke Utama kan penampilan terlebih dahulu nih Sebelum kita mau menjadi sales Jadi yang ada dipikirkan adalah penampilan cara memakai ya Cara memakai ya Cara memakai rambut Itu juga seperti Kalau orang pelancar itu juga harus perhatikan harus bersih Kemudian juga kemudian maka kita akan mencapai Jadi semua itu harus perhatikan apa Kebanyakan orang itu pasti selalu menilai dari kesan pertama Oke berarti dari penampilan dulu ya Ya penampilan Jadi kenapa kalau harus penampilannya Tapi dari maka turut ke hati Bahwa gitu Padahal ada tempat idea yang mengatakan job judge by cover Nah itu gimana Dari penampilannya harus di cover Belum tahu dalamnya Nah kalau menurut saya bahwa Sebagai sales itu harus menunjukkan sesuatu yang terbali Nah bahwa orang dari depan itu Ah dia orang kayak gitu Oh nampilannya semangat Orang udah mulai semua bahwa Tapi kalau penampilannya udah baru Pasti ada semangat bahwa Tapi kalau udah Gua rasanya di rumah Kalau dia bilang Banyaknya itu udah nanti Udah nanti Biasanya bahwa Bisa dibilang Jual diri itu pertama Karena bisa dibilangkan di Mayoritas masyarakat Indonesia Apalagi mungkin Mungkin sudah punya juga sih Pasti juga pasti Berjaya by cover Tapi memang pasti pernah Pertama Menjaya saya by cover dulu Ya memang Karena kita pun juga gak tahu kan Jadi Pasti yang diterang pasti Nampilan 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 sepertinya Sekarang pun seperti Mereka lihatnya ya Kalau keadaan Social Media Pasti kan Dilihat gak banyak Dulu Cara positifnya Nanya Kalau jelas Langsung di Nah Nah Sebenarnya ada yang menarik Jadi Dari Baju dulu ya Terus Kemudian ada kata-kata Jual diri secara positif Nah Kalau bisa dibilang dari Kayak Pekerja Ini Sekkomersial Bajunya bagus Tapi positif Pada negatif Jadi Positif negatifnya Mereka pun Ternyata 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 Dari Jadi Jadi Sama halnya Dengan Ya Sama halnya Dengan Dari jual diri secara positif. Sebelumnya kalau menjual diri secara positif ini, di dunia ini itu menyebutkan bukan hanya sellers. Sebelumnya, oh sih, karena di dunia ini kita itu terlahir sebagai sellers. Bukan hanya tim sellers gitu. Contoh seperti kita teknisi yang mempunyai telefon. Kita menjual dirinya seperti apa? Jadi kelas-kelas customer. Atau bisa kita mau, contoh, kita mau teknisi handphone atau teknisi laptop atau teknisi laptop. Kalau kita nggak, pertama kan nanti pasti baju. Jadi yang hape dulu lah. Kejapannya kedua sih kalau mau tidur, tiba-tiba pegang ini kan kalau udah. Ini hape dulu dulu nggak ada. Pertama kan saya juga, baju. Pertama yang kedua, penampilan. Nah, yang ketiga itu kita menjual diri, bikin acara apa? Pelayanan. Terus untuk menaikkan kantor itu ya betul-betul. Karena kita di medan ini sendiri bisa dibilang kontor itu sangat kala. Jadi kan kalau di kontor itu biasanya orang mau nyaris yang tertutup. Nanti ditumpul kepatnya, nanti ditumpul ininya, nanti nggak beres. Yang kemudian malah, bikin acara cuma ini terus apa-apa di ini kan. Jadi, salah satu poin dari jual diri secara positif itu tadi. Jadi, bukan hanya penampilan, tapi pelayanan juga. Dan juga yang terakhir, apa ya, eksperien penganggaraan. Jadi, pelayanan itu kuasa dengan hasil. Nah, jadi gini nih. Kita bisa berapa ya? Apa yang ancuannya ke service yang terbesar seperti ini. Jadi, contohnya misal, kenapa mereka pun bisa tetap percaya misalnya. Kita bisa lihat dari satu pakaiannya. Mereka udah ada SOP. Yang kedua, misal dari KA, Mereka udah ada SOP. Sebenarnya nggak menurut kemungkinan, kita kalau bukan safety center, kita orang biasa, punya usaha sendiri, punya skill. Sebenarnya bisa, tapi dengan pengayaran safety center. Nah, gitu. Kemudian, fungsi jual diri secara positif ini, sebenarnya, bukan hanya untuk di usaha. Bukan hanya di safety center yang di usaha. Jadi, mungkin kita misal punya skill, punya teknik. Kita mau berdirikan di usaha sendiri. Atau mungkin kita punya tempat, kebanyakan. Jangan berpikir. Jangan berpikir. Oh, apa pikir? Kenapa ini? Karena orang pun udah tahu. Orang-orang terpikir gini, kenapa udah pakaian hapi-rapi. Sebenarnya, itu salah. Jadi, yang perlu dijual pertama kali adalah kalau ada pesta, kalau tidak salah pula, dilanjutkan bahaya dan lain-lain itu, namanya jual diri. Tapi jual diri secara positif. Contoh seperti inilah, kalian bisa di bawah. Kita lihat, tukar apa yang ada di sini. Tukar apa yang ada di sini. Siapa yang ada di sini? Siapa yang ada di sini? Ip, langsung kalau ada di sini. Oh, langsung. Langsung. Langsung, 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 langsung. Tapi, setandar itu, mereka harus standar bersih, rapi. Misalnya, kalau ada, ambil ke pembelian. Nggak, sama, sabar-sama, tidur, bajunya, banyak coli, banyak makan, kan. Yang mau beli pun mikir. Jadi, itu, first invasion. Jadi, pertama dulu pengambilan. Pas waktu pengambil. Ini, tanda simple. Simple, tapi sering dilupakan, pakai salutan. Tanda yang ada, yang saya contohkan, ini, kan. Ya, orang-orang yang, dapat dulu, kan. Masalah, tapi, masalah, kesehatan. Kalau, yang kedua, yang ketiga, itu, itu, jadi, perang, seperti, lain-lain. Nah, yang terakhir, adalah, user experience, user experience, itu, kan, kualitas, kualitas, hasilnya, maka, maka, enak. Nah, pasti, balik lagi. Tapi, kalau di awal, udah, seling mobil, bantunya, atau mungkin, bajunya, itu, udah banyak, oli, atau apa, pasti, orang pikir, itu, berbalik, dua kali, misalnya, kayak begini, ada orang yang, ngapain ini, itu, mungkin dia, entar, sambut, ya, ada, kadang, kadang, dikasih, masukkan, itu, mereka, cuma, ini, kadang, hal yang paling berdasarkan, penampilan, itu, yang kecil, tapi, itu, makanya, disini, ada, 11, buku, ini, jual diri, secara positif, jadi, jangan, gila, cuma, dari penampilan, penampilan, memang, untuk, first impression, atau, pandang, kalau, 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 kita, kita, hati, memakai prosedur, apa itu, seragam, apa-apa, kalau, kalau, selayanya, pasti, pemijakan, kawas pun boleh, tapi, kalau, sebelum, biasanya, kandung untuk, mungkin, ada tambahan lagi, dari, hari ini, tentang, biologi, bicara, maksudnya, kita, antara, service center, dengan, pasti, lebih mahal, service center, nah, dikarenakan, pelayanan, juga, user experience, walaupun, lah, pasti, orang kata, ke service center, nah, jadi, selain, penampilan, kemudian, kemudian, juga, kewari, maksudnya, menghasilkan, pengalaman, yang sangat baik, jadi, user experience-nya, sangat baik, sehingga, mereka, tidak akan, atur untuk kembali lagi, walaupun, ini, 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 menarik nih, jadi, kadang, kita belajar, service center juga, misal, service center itu, kenapa, designer, bisa, membuat, itu kan, namanya kan, brand mindset, mau, mau, service center itu, kok, kita belum tahu, kan, di akhir pun, sepertinya, sepertinya, itu, bisa, sama, sama kan, ngambilnya, di sini, ya, harga segini, yang biasa, kan, jadi, biasa, kenapa, bisa, 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 dibuat seperti itu, tapi, pertama, ada, jadi, kita harus, menangani, di sini, di sini, dari, di sini, dari, 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 service center pun, sekarang, coba, di cek, kita nggak, menyentuh service center, di Indonesia, gitu, banyak, yang beredar, di IG juga, di social media itu, ada service center di Indonesia, tapi, nggak bisa diganti, ada, di luar, ada, di ganti, ada, kita nggak punya, ada yang seperti itu, nah, itu, itu terjadi, service center, itu, nah, bisa juga, bukan hanya service center besar, sebenarnya, kita pun yang, misal besar, orang-orang yang kecil, tapi, orang-orang yang bisa plan, setingkat, bisa juga, bisa juga, kita bisa menjadi, setingkat ini, set-set-set, ini, kalau tidak, itu sih, jadi, mungkin, nanti kami lagi, mau kali, bisa saya simpulkan ya, Pak, yang paling pertama, yang pertama, itu adalah, first impression-nya dulu, itu, paling penting dulu, dari, kontennya, pengharganya, pengharganya, kemudian, yang tentu adalah, pengharganan, bagaimana, pengharganya, mengelayani, customer, kata-kata ramanya, sehingga, ketika, user experience lagi, stay, customer itu, tetap kaya, dan pasti, akan kembali lagi, jadi, kita akan lagi, kalau sudah merasakan, user experience, ya, sahabatnya, jadi, itu, saya simpulkan, dari, dah dibuka ini, cukup mencapai ini, jadi, untuk teman-teman yang, yang mau, mungkin, mau buka usaha, atau mungkin punya skill, atau mungkin punya teknik, jangan, berkecil hati, jangan merendah, merendah itu pasti, tapi jangan terlalu, merendahkan diri sendiri, karena, kita itu sama, dengan service yang terbesar itu, jadi, sebisa mungkin, kita bisa belajar dari service yang terbesar, walaupun usaha kita kecil, tapi, kita bisa memberikan pelayanan yang sama, oke, sekian, kedalam video ini, kita akan lanjutkan lagi, di video selanjutnya, oke, sekian, sampai jumpa lagi, di video, gue边 grab Keys navigation, ikan, sub indo by broth3rmax. Terima kasih.